Warganet kena ulti di gembor-gembor pisah ranjang, Syahrini getol pamer foto reino badak mandi sambil teranjang dada di atas bed up. Rumah tangga Syahrini dan reino badak belakangan memang santer dikasih. Bahkan sejumlah bukti yang menguatkan isu tersebut pun berseliweran di media sosial. Beberapa waktu lalu sempat viral pun foto akte cerai yang diduga milik Syahrini dan reino badak. Tanya itu sosok yang orang terdekat dari keluarga reino pun terang-terangan menyebut pasangan sejoli itu sudah dalam proses cerai. Alih-alih menepis kabar yang beredar Syahrini dan reino badak tampak tak peduli dengan gosip yang ada. Keduanya nampak asik berlibur bersama dan memamerkan kemesraannya selama berada di Jepang. Baru-baru ini menilik dari Instagram story milik Syahrini yang diunggah pada Sabtu. Nampak wanita yang disapain ces itu sedang beristirahat sentai dengan sang suami di sebuah kamar hotel. Penampakan menarik di dalam kamar yang mereka tempati rupanya ada bed up di tengah kamar. Syahrini yang sedang tiduran dari atas kasih memutu reino badak yang sedang berendam sambil telanjang dada. Meski wajah reino badak tak terlihat ini, namun Syahrini nampak memperlihatkan bentuk tubuh sang suami yang kekar berotot. Pelantun lagu sesuatu itu rupanya sehabis spa dengan reino. Berasa segar setelah spa di kamar kami tulis Syahrini dalam captionnya. Syahrini dan reino badak diketahui memang sedang berlibur di Jepang selama beberapa minggu terakhir ini. Sebelum berlibur ke negeri sakura itu, pasangan ini sempat mengunjungi Singapura. Isu makin liar, sosok ini ngaku jadi saksi Syahrini nekat kejar umber istri saat masih SMA hingga kena tampar. Pernikahan Syahrini dan reino badak tak terasal sudah menginjak usia 4 tahun. Setelah menikah keseharian inces makin sering menjadi perhatian warganet. Syahrini yang dulu namanya mulai naik setelah berdua dengan anak Herman Syahrini ketahui telah resmi menikah dengan bantan pacar Luna Maya. Mulai dari sana kehidupan Syahrini seakan-akan selalu menjadi sorotan. Beberapa pihak banyak yang masih tidak menyukai sosok Syahrini, namun banyak juga yang tetap ngefans. Sayangnya isu tak sedap kembali menghampiri rumah tangga Syahrini. Masa lalu mulai bermunculan tanpa henti. Seakan celos Syahrini ingin terus diungkit. Setelah ramai soal rakaste viral, suasana rumah tangga Syahrini kembali terguncang ketika seorang membuat pengakuan tentangnya di media sosial. Dalam sebuah foto di sebuah akun gosip, masa lalu Syahrini dibeberkan oleh seseorang di kolom komentar. Dari kecil ditanamkan beretika, haha, ya oli. Mau ngakak gue dicariin sama om Lukiello? Tulisnya seperti di kutip hobs.id. Syahrini kembali diungkit masa lalunya yang sepertinya disembunyikan rapat-rapat. Ingat enggak waktu jaman LUSMA? Lanjutnya masih di kolom komentar. Masa lalu, istri Reino Balakini semakin digulit bahwa dulu pernah dekat dengan seorang pria. Omnya si ada ipar itu manja-manja sama Desia sampai ribut gede sama istrinya karena ketahuan akibat terlalu gak teliti ungkapnya. Sosok Lukie disebut sudah sangat jatuh hati kepada Syahrini. Karena walaupun ketahuan dirinya masih saja menghubungi pemilik jambul katulistiwa ini. Hubungan Syahrini dengan om Lukie konon sudah menjadi masalah dalam keluarganya. Namun dikabarkan intias masih saja terus menghampiri ke rumah. Tiba-tiba nyusulin dong ke rumah omnya ipar gue Desi gak tahu kalau ada oma di rumah tambahnya. Syahrini yang naikkan ke sana dan tidak tahu kalau ada si oma malah mendapatkan perlakuan kasar. Dikabarkan Syahrini ditampar oleh oma. Siap-siap jadi janda isu Syahrini curai makin penas orang tuari Reino Balak disebut sudah siapkan puasa hukum. Kabar mengenai Syahrini curai dengan Reino Balak sempat samper beredar di media sosial dalam beberapa pekan terakhir. Isu Syahrini curai dengan Reino Balak berembu salah satunya setelah muncul foto akte perceraian di sejumlah akun krosif Instagram. Akte perceraian itu disebut milik Reino Balak yang telah menelak istrinya itu. Sehingga kabar Syahrini curai makin menghangat di publik. Adapun perceraian antara keduanya itu disebut karena disebabkan oleh sejumlah hal. Mulai dari Syahrini yang tak kunjung hamil hingga masalah dugaan pemalsuan identitas diri. Dan di tengah isu yang masih simpang siur itu kini muncul sebuah penerawangan dari seorang ramal yang dipanggil Bunda Nadira. Ramal Bunda Nadira tersebut mencoba menerawang masa depan hubungan Syahrini dengan Reino Balak. Apakah akan berakhir dengan perceraian atau tidak? Penerawangan Bunda Nadira itu terungkap melalui tangkepan layar pesan WhatsApp yang diunggah oleh akun Instagram atlambedanwofficial99 beberapa waktu lalu. Dalam tangkap layar itu disebutkan kalau hingga kini Syahrini dan Reino belum berpisah. Namun itu bukan berarti rumah tangga mereka dalam keadaan baik-baik saja. Rumah tangga sudah tidak sehat semenjak 2 tahun lalu dan semakin parah keadaannya sekarang. Demikian tertulis dalam pesan WhatsApp itu. Bunda Nadira tidak menyebutkan dengan spesifik mengenai penyebab perutakan rumah tangga Syahrini dan Reino Balak. Namun ia menyebut saat ini Reino dalam kondisi menyesal karena telah menikahi penyanyi yang akrabi Sapa Inces itu. Tono Panggilan untuk Reino sudah menyesal karena keluarga dan sirkel pertemanan dia menjauh sambungnya. Dalam penerawangan itu juga disebutkan kalau orang tua Reino juga sudah merasa tidak nyaman dengan Syahrini. Salah satu menyebab tidak senangnya orang tua Reino Balak pada menantinya itu adalah karena adanya dugaan pemalesuan identitas diri yang dilakukan oleh Syahrini. Mengenai hal tersebut beberapa waktu lalu memang sempat risiar kabar bahwa Inces memalesukan sejumlah data dirinya seperti tanggal lahir dan pendidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!